Pekanbaru merupakan kota yang semakin berkembang, semakin banyak investor yang berdatangan dan jumlah pendatang semakin ramai mengunjungi dan menetap di bumi lancang kuning ini. Namun, seiring berkembangnya kota ini, sampah-sampah belum dapat diatasi oleh pemerintah kota Pekanbaru. Menurut anggota Komisi 4 DPRD Pekanbaru Ali Soseno bahwa sampah salah satu masalah yang masih terjadi di kota Pekanbaru yang tidak bisa dibiarkan dan harus segera diatasi karena permasalahan sampah bagaikan bom waktu yang kapan saja bisa meledak apabila tidak ditangani dengan cepat dan tepat. Pesatatan penting buat pemerintah, karena baru-baru ini kan sebagian sampah ini kan sudah di pihak ketiga kan. Kita berharap kinerja itu betul-betul efisien lah, sehingga masyarakat tidak resah tentang sampah ini. Jadi memang kita nanti akan melihat kinerja pihak ketiga itu. Kita tidak mau kejadian-kejadian yang terdahulu, makanya kita betul minta kepada pihak swasta yang mengelola sampah itu profesional penanganan sampahnya. Tidak hanya merusak estetika kota Pekanbaru, sampah juga dapat merusak lingkungan dan mengancam kesehatan masyarakat. Derwahyu Restiani dan Sugiharto melaporkan.